Hey semuanya, kita jumpa lagi Kita sekarang mau bahas tentang Aksesoris apa aja sih yang wajib Dan penting buat Kawasaki Versys Ini wajib, tapi Untuk selera saya ya, mungkin setiap orang Seleranya berbeda, tapi menurut saya ini sangat berguna Mari kita bahas satu ke satu Oke, yuk mari Oke, yang pertama itu Aksesoris yang pertama menurut saya penting yaitu Ini ya Ini Apa ya saya Sebutnya, kalau gak salah ini namanya Mood guard, tapi Biasanya sih aku sebut Cocor bebe, plastiknya disini Harganya sekitar 200-400 ribu lah Tergantung kualitas plastiknya Ini gunanya buat apa ini Kalau menurut saya yang pertama jelas dia nambah keren Karena bawaannya si Kawasaki Versys itu Kalau gak pakai ini dia tampak pese Jadi kalau ada hidungnya gini Dia tambah keren aja Kalau gunanya buat aslinya Ya dia sebenarnya buat ngelindungin aja sih Kalau kita Main lumpur biar lumpurnya gak Langsung nyiprat ke kaca gini Tapi karena saya jarang pakai lumpur Eh, jarang lewat lumpur Ya ini sementara gunanya buat keren-keren aja sih Yang kedua ya buat membelah udara lebih bagus sih Tapi juga sebenarnya gak diperlukan sih Yang jelas ini buat tambah keren aja kalau menurut saya Ini aksesoris pertama yang wajib dipunyai Terus aksesoris wajib yang kedua Ini, ini setiap orang touring pasti wajib punya Ini handrest ya Jadi kalau kita megang grip gas motor ini Biar gak mudah capek Karena ya motor ini kan sangat sensitif gasnya Jadi dengan bantuan ada handrest kayak gini ini Jadi lebih aman aja ya Lebih enak nyaman megangnya Soal harganya yang jelas yang merek murah 10.000 sampai 50.000 lah ini Tapi ini sangat berguna Jadi saya merasa ini aksesoris yang wajib dipunyai Oke, aksesoris selanjutnya yang paling penting Ini, box belakang Dia bawaan kaos lagi gak ada box belakangnya sih Tapi yang ini super penting dan wajib punya Kenapa? Ya, ya Dia sangat berguna Dia bisa muat apa aja Balita umur 4 tahun aja bisa masuk di sini Dia bisa bawa makanan, termos dan magic chair mungkin Atau dia bisa buat berdagang siomai Pilihannya banyak di pasaran Harganya juga gak mahal-mahal banget Di bawah 1 juta kita bisa dapat box yang gede Plus bracketnya udah siap pasang Karena kaos lagi ada bawaannya Di box kita bisa tambahin aksesoris buat kumpul Kalau kita mau shoot ke depan Sangat berguna Ini nomor 1 Kalau kalian punya versis Wajib dipunyai Kursesoris yang selanjutnya yaitu ini Ini disebut windshield extender ya Jadi tambahan windshield Gunanya buat apa ya? Gunanya buat windshield melindungi dari terpahan angin aja Terus perlu gak perlunya Ya karena tinggi badan saya 180 Jadi saya merasa kalau gak pakai windshield tambahan Anginnya masih nampol di muka sih Kalau ditambahin ini Angin sedikit lebih berkurang Jadi buat lebih nyaman aja perjalanan Ini harganya Kalau di ebay itu sekitar 300 ribu Kalau di pasaran Indonesia Ini sekitar 400 sampai 500 ribuan Ini bisa disetting mau naik mau turun Tapi saya gunain settingan paling tinggi aja Karena ya buat melindunginya lebih maksimal Bahannya apa ya? Ini plastik KPS kalau gak salah Atau arkilik Saya kurang tahu tepatnya Yang jelas ini sangat efektif Pembelian saya yang sangat maksimal Terus yang bawahnya ini GPS holder Ini bikinnya Ya kok bikin Ya ada yang bikin Ada yang dibeli jadi di toko online gitu Kalau di toko online harganya sekitar 300 ribu Bentuknya lebih fancy sih lebih bagus Terus aku bikin aja di tukang las Gak sampai 100 ribu yang jelas kalau bikin di tukang las Tapi ini dari besi yang oke juga Kokoh Ini sarung GPS nya Saya butuh yang water resistant memang Jadi tentunya kayak gini Biar aman juga gak jatuh Ini dua aksesoris ini wajib Kalau touring yang agak jauh keluar pulau Yang aku gak tahu alamatnya Pastinya butuh GPS Jadi mereka berdua juga wajib aku punya ini Terus selanjutnya ini racer Racer gunanya buat ninggiin stang Harganya beraneka ragam Di pasaran dari 50 ribu sampai yang ori-ori Itu yang sangat mahal Aku butuh yang murah tapi efektif aja Kayak gini nih Harganya gak sampai 100 ribu sih Gunanya buat apa? Gunanya buat ninggiin stang Ya karena tadi Karena tinggi badan saya 180 itu Butuh stang yang agak tinggi Jadi ini kalau saya tinggiin Bisa lebih nyantai aja Kalau naik motor Jadi saya emang butuh racer Biar posisi duduknya enak Aksesoris selanjutnya yaitu Sandaran di box Ini penting gak penting sih Kalau pengendara jomblo Ini gak butuh Tapi karena saya kadang Berkendara sama istri Aku merasa kadang butuh ini ya Biar istri nyaman aja gak bawel di jalan Yang jelas ini nambah tingkat kenyamanan Pengendara belakang Terus kalau ini harganya Kalau ini asli dari Givi Harganya sekitar 300an ribu Tapi karena saya tidak punya duit sebanyak itu Saya bikin sendiri di tukang jok gitu Ini harganya saya bikin gak sampai 50 ribu aja sih Dari usaha jok motor Terus dibikin Belakangnya kasih triplek gitu Terus saya lem pakai double tape Yang jelas dia udah aman dan empuk Terus aksesoris terakhir Dan yang paling penting yaitu jok Kenapa? Karena joknya versis yang original Itu sangat keras Dia dinaikin 30 menit aja panas Sekarang saya ganti jok Video soal jok kemarin udah ada sih Untuk gantinya saya pakai usaha latex ya Biasa buat kasur Joknya lebih tinggi Ini saya jamin lebih oke Lebih empuk buat perjalanan jauh Terus yang belakang juga empuk sih pastinya Jadi istri saya juga gak ngomel-ngomel lagi Terus ada satu lagi Selain joknya Nah karena Panas sering keluar dari sini Dan mesinnya ini sangat panas Joknya kadang ikut dipanasi Dari bawah So joknya harus dikasih tambahan Anti panas Biasanya ada di kap mesin mobil Ini juga aksesoris wajib Karena Kalau kita naik motor sekitar 2 jaman Panasnya nanti Nyebar sampai bokong Dan nembus Nembus Pantap sih bukan bokong Maaf ya gak sopan Terus Ya ini Menurut saya sangat berguna Jadi kalian kalau Ganti jok Harusnya juga nempelin ini Selain ini Kalau misalnya di depan Kurang ya kita kasih aja ke belakang Belakang Yang jelas ini bikin nyaman Dan bikin aden Oke ya itu menurut saya 5 atau berapa ya Lebih 5-6 aksesoris Yang wajib dipunyai oleh Versys Menurut saya itu semua membantu saya Kalau sedang touring Membantu kenyamanan saya Saya touring 800 kilo gak masalah sekarang Ya gitu aja Kalau ada pendapat berbeda silahkan tulis di komen Jangan lupa subscribe Dan kalau ada ide-ide baru soal modifikasi Jangan lupa ditulis juga ya Makasih Sampai jumpa